Ginjal memainkan peran penting dalam tubuh kita, peran yang disebut sebagai detoksifikasi. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh National Institute of Health Amerika menunjukkan bahwa rata-rata ginjal dalam tubuh manusia menyaring hampir 200 liter darah dan menghasilkan 2 liter limbah beracun. Selama proses penyaringan ini, semua nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh kita untuk berfungsi dengan baik dikembalikan ke aliran darah. Ginjal kita berfungsi secara teratur untuk memastikan kita bisa tetap hidup sehat. Ginjal adalah sepasang organ kecil, seukuran kepalan tangan yang bentuknya menyerupai kacang. Mereka ada di setiap sisi sum-sum tulang belakang. Fungsi utama ginjal adalah menyaring limbah dan kelebihan cairan serta menjaga kadar elektronit dan keseimbangan cairan dalam tubuh. Ginjal yang sihat sangat penting dalam fungsi normal tubuh. Ginjal menyaring darah dan mengeluarkan racun dari tubuh melalui urin. Kerusangan ginjal dapat mengganggu kemampuan mereka untuk menyaring darah dan cairan dan mengeluarkan racun. Akumulasi cairan dan racun ini dapat menyebabkan gagal ginjal. Kebiasaan dan perubahan kehidupan tentu menyebabkan kerusakan pada ginjal. Pada video kali ini, saya akan berbagi kepada Anda, teman-teman semua, kebiasaan yang berdampak buruk pada ginjal. Bagi yang baru ketemu channel ini, silakan subscribe. Jangan lupa klik like, beri komentar, dan bagikan ke teman-teman. Terima kasih. 1. Merokok Merokok memperlambat alineran darah ke organ penting seperti ginjal dan dapat memperburuk penyakit ginjal. Selain itu, merokok dapat memengaruhi obat-obatan yang digunakan untuk mengobati tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol atau tidak terkontrol dengan baik adalah penyebab utama penyakit ginjal. Merokok mengganggu obat-obatan yang diminum untuk mengatur tekanan darah. Ini juga menyebabkan ekstreksi atau pengeluaran albumin yang lebih tinggi dalam urin dan kadar kreatinin yang lebih rendah menunjukkan tahap awal fungsi ginjal yang abnormal. Merokok juga mengganggu aliran darah ke ginjal karena mempersepit pembuluh darah di ginjal dan merusaknya. 2. Asupan gula yang berlebihan Makanan segar dan siap saji seringkali mengandung gula alami dan atau pemanis buatan. Dalam jumlah sedang, gula alami bisa baik untuk Anda. Tetapi, mengkonsumsi terlalu banyak gula, baik gula alami maupun gula olahan atau pemanis buatan, dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti penambahan berat badan, diabetes, dan obesitas atau kegemukan. Gula tidak menjadi masalah bagi ginjal, kecuali kadar gula darah terlalu tinggi. Ini biasanya terjadi pada diabetes tipe 1 dan tipe 2. Begitu kadar gula darah naik lebih tinggi dari 180 mg per TL, ginjal mulai mengeluarkan gula ke dalam urin. Semakin tinggi gula darah, semakin banyak gula yang keluar dalam urin. Jika ginjal Anda normal, ini biasanya tidak menjadi masalah. Tetapi, jika Anda menderita diabetes, terlalu banyak gula dapat menyebabkan kerusakan ginjal. Diabetes yang tidak terkontrol dapat merusak pembuluh darah ginjal dan merusak filter ginjal. Pada titik ini, ginjal tidak dapat lagi melakukan tugasnya secara efektif. Ketika pembuluh darah di ginjal terluka, ginjal tidak dapat membersihkan darah dengan benar. Mengakibatkan lebih banyak air dan garam tertahan dan bahan limbah menumpuk di dalam darah. Tiga, terlalu banyak makan garam atau natrium. Konsumsi makanan yang mengandung garam tinggi meningkatkan kadar natrium dalam aliran darah yang menyebabkan ketidakseimbangan. Terlalu banyak garam mempengaruhi kemampuan ginjal untuk mengeluarkan air, mengakibatkan tekanan darah tinggi yang dapat menyebabkan penyakit ginjal kronis. Jumlah diet yang direkomendasikan untuk natrium adalah 2-2,3 gram per hari. Mengkonsumsi lebih dari nilai yang disarankan dapat menyebabkan tekanan darah tinggi. Hindari makan makanan asin dan produk daging seperti ham, sosis, bacon, ikan teri, dan lain-lain. Mengurangi keju, buttermilk, kacang kalengan, dan bisa juga akan bermanfaat. Alternatif untuk produk makanan ini adalah susu, telur, ikan segar atau peku, daging sapi, domba, dan lain-lain. Empat, gaya hidup mager atau malas gerak. Sedikit atau tidak ada aktivitas fisik dapat menyebabkan kerusakan pada ginjal. Aktivitas fisik mempengaruhi tekanan darah dan mempertahankan metabolisme glukosa. Kedua faktor ini sangat penting untuk kesehatan ginjal yang baik. Duduk diam untuk waktu yang lama tanpa aktivitas fisik dapat mempengaruhi tekanan darah dan dapat memberi tekanan pada ginjal dan akhirnya menyebabkan kerusakan pada ginjal. Duduk lebih dari 7 sampai 10 jam sehari berdampak buruk bagi kesehatan. Olahraga rutin selama sekitar setengah jam sehari dapat bermanfaat dalam mengurangi risiko kerusakan ginjal. Di lain pihak, berolahraga terlalu keras dan lama dapat menyebabkan terjadinya rabdomiolisis, yaitu suatu kondisi di mana jaringan otot yang rusak dengan sangat cepat. Ini membuang zat ke dalam darah Anda yang dapat melukai ginjal Anda dan membuatnya gagal ginjal. Jangan berlebihan dalam berolahraga. Tingkatkan latihan Anda secara bertahap. Jangan tiba-tiba membuatnya lebih intens. Jika bisa, hindari berolahraga di tempat yang panas dan tembap. Temui dokter Anda jika Anda mengalami nyeri otot dan kencing berwarna gelap. Lima, penggunaan obat penghilang rasa sakit yang berlebihan. Obat nyeri seperti NSAID, NSAID, obat anti-inflammasi non-steteroid, mengurangi aliran darah ke ginjal. Obat pernedah nyeri dapat merindakan rasa sakit, tetapi juga memiliki risiko kesehatan seperti kerusakan ginjal, retensi cairan, dan peningkatan tekanan darah. Asupan obat penghilang rasa sakit jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan ginjal yang tidak bisa diperbagi atau irreversibel dan gagal ginjal kronis. Obat-obatan ini hanya boleh diminum sesuai dosis yang ditentukan. Beberapa orang menggunakan steroid anabolik, obat yang bekerja seperti hormon testosteron pria, untuk mendapatkan bentuk otot yang ekstrim. Terapi steroid anabolik dapat menyebabkan jaringan parut di bagian ginjal yang menyaring darah Anda. Hal ini dapat membuat bagian tubuh Anda menjadi bengkak, membuat Anda kehilangan protein dalam darah Anda, dan memberi Anda kolesterol tinggi. Obat untuk sakit mah yang disebut penghambat pompa proton atau PPI yang mengurangi asam lambung dapat menyebabkan pembekakan pada ginjal Anda jika Anda meminumnya untuk waktu yang lama. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mengkonsumsi banyak PPI juga dapat membuat Anda lebih mungkin terkena penyakit ginjal jangka panjang. Jika Anda khawatir, tanyakan kepada dokter Anda apakah obat mulas jenis lain penghambat H2 mungkin lebih baik untuk Anda. 6. Terlalu sedikit minum air Terlalu sedikit minum air juga merupakan salah satu alasan utama terbentuknya batu ginjal. Dehidrasi juga merupakan salah satu penyebab utama penyakit ginjal. Bila jumlah air yang dikonsumsi cukup, hal ini membantu ginjal mengeluarkan natrium dan racun dari tubuh, sehingga membuatnya sehat. Diperlukan sebanyak 2 hingga 3 liter air atau cairan harus dikonsumsi per hari untuk mencegah batu ginjal dan kerusakan ginjal lainnya. 7. Konsumsi makanan olahan secara berlebihan Jika Anda pengembar makanan olahan seperti mie instan, snek atau camilan, burger, pizza, kripek, dan ketang goreng, inilah saatnya untuk mulai menguranginya. Makanan cepat saji dan makanan olahan bisa berdampak buruk bagi ginjal Anda. Karena makan olahan tinggi garam atau natrium dan fosfor yang memengaruhi tekanan darah dan akhirnya menghambat fungsi ginjal. Ginjal Anda mungkin tidak dapat membuang limbah cairan dan ini dapat menyebabkan kerusak ginjal jangka panjang. Makanan olahan biasanya juga rendah, fiber atau serat, dan vitamin. Kekurangan vitamin tertentu termasuk vitamin D dan vitamin B6 cukup dapat menyebabkan penyakit ginjal. 8. Konsumsi alkohol tinggi Alkohol meski dalam jumlah kecil dapat berdampak negatif pada fungsi ginjal. Alkohol menyebabkan dehidrasi, mebebani ginjal untuk mempertahankan tingkat air selama waktu tersebut. Asupan alkohol yang berlebihan juga dapat menyebabkan muntah dan gangguan tingkat pH yang mengakibatkan ketegangan pada ginjal. Keracunan juga mengganggu fungsi ginjal untuk menyaring darah dan cairan, sehingga mengganggu fungsi normalnya. Kelebihan alkohol dapat menyebabkan ketegangan pada ginjal untuk jangka waktu yang lama yang mengakibatkan kerusakan ginjal. Orang yang minum dan berokok memiliki kemungkinan lebih tinggi terkena penyakit ginjal. 9. Menahan kencing untuk waktu yang lama Kandung kemih penuh untuk waktu yang lama dapat mengakibatkan terlalu banyak tekanan pada ginjal dan dapat meningkatkan risiko infeksi atau kerusakan ginjal. Menahan kencing terlalu lama menyebabkan ginjal menahan racun dan cairan yang membahayakan tubuh. 10. Kurang tidur Sebuah penelitian melaporkan bahwa fungsi ginjal diatur oleh siklus tidur bangun. Kurangnya jumlah tidur berbanding lurus dengan penurunan fungsi ginjal yang lebih cepat. Kurang tidur dapat mengganggu fungsi ginjal. Kurang dari 6,5 jam tidur setiap hari dapat menyebabkan penyakit ginjal kronis. Tidur yang cukup selama sekitar 7-8 jam semalam dapat membantu menjaga fungsi ginjal normal dan mengurangi risiko serta pencegahan penyakit ginjal kronis. Demikian sharing informasi tentang 10 kebiasaan yang dapat merusak fungsi ginjal. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.